Intelligent Quotient atau IQ merupakan skor hasil dari beberapa tes yang dirancang untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang dalam kelompok usianya. Mulanya IQ diakini satu-satunya penentu keberhasilan, namun kini banyak ditambahkan aspek lain yang menentukan keberhasilan seseorang, seperti disiplin diri, emotional intelligence, dan spiritual quotient. Lalu bagaimana ciri orang cerdas? Albert Einstein, seorang penemu teori relatifitas, disebut memiliki IQ di rentang 160-190. Fisikawan dan kosmolog Stephen Hawking diberkahi IQ yang diduga mencapai 160. Keduanya menjadi legenda karena pemikirannya berkontribusi terhadap keilmuan dan peradaban. Einstein penemu teori relatifitas yang menjadi teori dasar dari seluruh pengetahuan fisika modern. Ia juga menemukan reaksi nuklir yang belakangan ia sesali karena telah memicu penemuan bom nuklir yang digunakan sebagai senjata perang. Sementara Stephen mengantongi gelar education professor di bidang matematika. Kedudukan yang sama dan pernah diraih oleh Isaac Newton pada 1663. Salah satu karya Stephen yang fenomenal adalah A Brief History of Time yang dipublikasikan pada 1988. Yang menjelaskan segala temuannya di bidang teori fisika termasuk pengembangan teori Big Bang. IQ atau Intelligence Quotient. Sejak pertama kali diperkenalkan pada 1869 oleh Francis Galton menjadi acuan untuk mengukur kecerdasan manusia. Metode ini kemudian menjadi alat utama yang digunakan di dunia pendidikan dan dunia kerja untuk menentukan seberapa cerdas manusia satu dengan lainnya. IQ rata-rata manusia berada di kisaran 90 sampai 109. Rentang 100 sampai 119 disebut di atas rata-rata. Ada pun kategori superior antara 120 hingga 129. Dan IQ 130 ke atas masuk kategori very superior. Orang-orang jenius biasanya memiliki IQ 145 sampai 164. Para penerima Nobel umumnya memiliki IQ di skala 145 sampai 165. Namun penelitian terakhir menentang norma yang telah mapan di dunia psikologi. Tentang bagaimana IQ menjadi lambang kecerdasan manusia. IQ hanya mewakili satu sisi fungsi otak manusia. Penelitian Roger Heifeld yang dimuat dalam jurnal Neuron menjelaskan bahwa tolak ukur kecerdasan dilihat dari tiga hal. Memori jangka pendek, pemikiran, dan kemampuan verbal. Studi menemukan ketiganya saling terkait menjadi faktor yang menentukan kecerdasan manusia. Heifeld menemukan manusia adalah makhluk unik yang kemampuannya tidak bisa saling dibandingkan. Klaim bahwa IQ tidak menentukan kecerdasan juga dibuktikan oleh Dr. Adrian Owen. Peneliti senior di Canada Excellence Research Chair in Cognitive Neuroscience and Imaging ini juga menemukan bahwa kecerdasan tidak ada hubungannya dengan genetik atau ras tertentu. Lalu dapatkah orang cerdas dikenali dari perilakunya sehari-hari? Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology menemukan orang yang berani mengkritik dirinya sendiri adalah orang yang cerdas. Orang cerdas menerima kekurangan dan menjadikannya dorongan untuk belajar lebih baik. Studio Universitas Michigan menemukan orang cerdas biasanya belajar cepat dari kesalahannya. Orang cerdas juga punya rasa ingin tahu yang besar. Ini jalan masuk menuju pengetahuan. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Individual Differences menemukan bahwa orang yang nilai IQ-nya lebih tinggi cenderung lebih penasaran dan terbuka terhadap gagasan baru. Mulai dari kehidupan sehari-hari hingga pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang alam semesta. Penelitian di University of Pennsylvania menemukan orang cerdas cenderung mau melihat sesuatu dari perspektif lain ketimbang hanya menerima satu sudut pandang saja. Orang cerdas memang lebih percaya diri dengan pendapat mereka, tapi tidak manipulatif. Justru orang dengan IQ di atas rata-rata tidak berpikir dirinya pintar. Pengakuan pintar biasanya justru datang dari mereka dengan IQ rendah. Hal ini dikenal dengan fenomena The Dunning-Kruger Effect. Penelitian Dunning dan Kruger menemukan orang yang selalu berbicara berlebihan dan dibesar-besarkan cenderung memiliki IQ di bawah rata-rata. Oh iya, mereka yang cerdas mampu merangkai kata, juga mengukur apa yang orang lain katakan. Ini karena mereka mampu berempati dan menyelaraskan emosi dengan orang lain hingga memungkinkan melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Penelitian yang dipublikasikan Psychological Science menunjukkan orang cerdas memiliki kontrol diri yang kuat dan bisa menolak keputusan impulsif. Mereka mau menunggu lebih lama untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Orang cerdas juga tidak masalah dengan kesendirian, merujuk penelitian yang dimuat British Journal of Psychology. Para peneliti dari LSA dan Singapore Management University juga menemukan hal serupa. Survei melibatkan 15 ribu orang berusia 18 sampai 28 tahun menemukan bahwa orang dengan IQ rendah hingga menengah umumnya merasa tidak bahagia tinggal di daerah sepi. Sebaliknya, para peneliti menemukan bahwa individu yang cerdas mengalami kepuasan hidup yang lebih rendah jika dia banyak bersosialisasi. Orang cerdas juga tidak tahan dengan kebisingan. Penelitian dari Northwestern University pada 2015 melihat kemampuan memecahkan masalah seseorang. Para peserta mengaku bahwa mereka ingin mematikan suara bising yang tidak relevan untuk menghasilkan solusi kreatif dan inovatif. Orang yang terganggu dengan suara bising berarti bisa fokus pada dua stimulan sekaligus.